Biasa heboh di hadapan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan mendadak melempem saat bertemu dengan orang terdekat Sang Biduan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kerap dijodoh-jodohkan publik. Ivan Gunawan juga mengaku sudah jatuh hati pada Sang Biduan sejak pandangan pertama melihatnya. Hal itu diungkapkan terang-terangan kehadapan kamera. Meski begitu, keduanya mengaku masih menjalin hubungan sebagai sahabat baik. Ivan Gunawan biasanya selalu heboh di hadapan ibu satu anak itu. Namun, ia langsung bersikap melempem saat bertemu dengan sosok satu ini. Melansir sosok.id, Om Igun kenapa grogisi ada bilkis. Ujar Ayu, momen itu kemudian dibahas lagi oleh Ayu saat berada di program Brownies. Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Pelantun lagu alamat palsu tersebut menilai Igun berubah kaku saat bertemu bilkis. Takunya naudzubillah. Kaku banget. Kata Ayu seperti dikutip dari Youtube Trans TV Official. Tak berhenti di situ. Ayu juga heran melihat Igun yang menjadi pendiam. Tidak seperti biasanya. Biasanya dari awal acara udah heboh jalan eflak teflok. Ini mah enggak. Duduk diam. Gue tanya eflok kenapa. Igun menjawab gue gak bisa nih. Ada bilkis nih. Lanjutnya. Mendapati dirinya terus disudutkan sang biduan. Igun akhirnya bereaksi. Ia lantas mengakui memang sengaja mengubah image di depan bilkis. Igun belak-belakan ingin terlihat pintar dan keren. Gue tuh pengen ngebangun image di depan bilkis bahwa gue tuh smart pepel. Cool. Gue enggak mau entar dia tahu gue sinden apa penari jaipong. Ucap Igun berselorok. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.